Intro Selamat pagi Pemirsa Saroha, kita berdoa Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapak di surga di dalam Kristus Yesus anaknya Tuhan kita Amin Firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini tertulis di kitab Jesaya pasal 54 ayat 10 demikian firman Tuhan Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang Firman Tuhan yang mengasihani engkau demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Nas ini begitu populer karena sering diperdengarkan sering dilantunkan dalam lagu pujian dalam ibadah-ibadah Kristen pujian melalui ayat ini mengisyaratkan bahwa kasih setia Tuhan dan perjanjian damanya tidak akan bergeser tidak akan pindah ke bangsa atau umat yang lain itu kira-kira secara tegas isinya sekalipun bangsa Israel mengalami penderitaan dan kebuangan kebabil sebagaimana yang dialami yang disampaikan oleh Yesus Kristus dalam nas ini sebab itu juga bisa dipahami bagian dari hukuman Allah kepada umat Israel supaya mereka senantiasa tak akan setia kepada Tuhan bagian dari pembelajaran Allah kepada umatnya supaya umatnya setia hanya kepada Tuhan saja pemirsa Sarofa walau gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang sebenarnya hal itu tidak mungkin terjadi tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita dan perjanjian damai Allah dengan manusia tidak akan bergoyang itu kasih Tuhan yang begitu besar seperti gunung-gunung dan bukit-bukit itu tetapi jauh lebih besar kasih Tuhan yang selalu menghampiri kita yang selalu menanggungi kita dan tak terduga manusia yang kasih setianya yang jauh lebih besar seperti gunung-gunung dan bukit-bukit itu lihat misalnya dalam nas ini sebab pembebasan itu pembebasan akan umat Israel dari pembuangan sudah tiba waktunya pemirsa Sarohan kalau anda kalau kamu mengalami penderitaan dan seberapa lama penderitaan itu kamu alami nas ini adalah sebuah foto kritik bagi kita mungkin kita yang tidak setuh dengan perintah Tuhan mungkin kita yang lalai akan perintah-perintah Tuhan sehingga tidak menjalankannya tapi ingatlah kasih setia Tuhan selalu tetap menyertai kita menyertai saudara dan damai sejahteranya selalu hadir dan sudah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih setia Tuhan selantiasa hadir di dalam persekutuan kita sepanjang persekutuan kita dalam nama kasih Tuhan dan sudah disempurnakan dalam Yesus Kristus dan rohnya roh kudus senang terang memberikan kekuatan dan perhimpuran kepada kita Tuhan Yesus memberkati amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati